Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell meminta negara-negara anggota blok tersebut mengerahkan kapal perang untuk berpatroli di selat Taiwan. Borrell mengeklaim hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah agresi militer yang dilakukan China. Selain itu, Eropa disebut harus sangat hadir dalam isu Taiwan sebab isu tersebut dinilai menjadi perhatian Eropa secara ekonomi. Komersial dan Teknologi. Hal itu disampaikan Borrell pada Minggu 23 April 2023. Dalam kesempatan yang sama, Borrell juga mengingatkan Uni Eropa harus waspada terhadap provokasi. Eropa juga diimbau bisa bersikap tegas dalam memastikan bahwa prinsip yang mereka anut harus dihormati. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Taiwan percaya bahwa status quo yang damai adalah solusi yang paling tepat. Diketahui kapal perang Eropa jarang melakukan transit melalui selat Taiwan. Hal itu berbeda dengan AS yang kerap berlayar di perairan sensitif tersebut. Awal bulan ini, menurut informasi dari Taipei, fregat pengintai Perancis Pre-Rio berlayar melalui selat Taiwan. Sebelumnya, fregat Jerman Bayern baru pertama kali melewati selat Taiwan untuk pertama kali dalam 20 tahun terakhir pada 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.